Dari data BP Sumber Terbaru, sebanyak 97% penduduk di Sumatera Barat memeluk agama Islam. Sementara kekristianan baik protestan maupun katolik merupakan agama terbesar kedua di Sumatera Barat. Beberapa daerah di Sumatera Barat memiliki penduduk yang cukup banyak memeluk agama kekristianan jika dibandingkan daerah lainnya di Sumatera Barat. Dan bahkan ada wilayah yang penduduknya mayoritas memeluk agama kekristianan. Dimana saja ya kabupaten dan kota itu? Hal ini kita akan bahas 5 kabupaten kota dengan persentase pemeluk agama kekristianan terbesar di Sumatera Barat. Dan semoga dengan data yang kami tampilkan, selain menambah wawasan kita semua, juga dapat meningkatkan kesadaran toleransi antarumat beragama. Inilah 5 kabupaten kota dengan persentase pemeluk agama kekristianan terbesar di Sumatera Barat. Kabupaten Dharma Sraya Meskipun jumlah pemeluk agama kekristianan di kabupaten ini terbilang sedikit, namun persentasenya merupakan yang terbanyak kelima dibandingkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Dari data BP Sumber Terbaru, tercatat ada sebanyak 1 persen penduduk kabupaten ini beragama kekristianan, sementara hampir 99 persen penduduknya memeluk agama Islam. Agama kekristianan merupakan agama dengan pemeluk terbesar kedua di Kabupaten Dharma Sraya, dan kecamatan dengan jumlah umat nasrani terbanyak ada di kecamatan Sungai Rumbai, sebanyak 3.128 umat yang didominasi oleh pemeluk kristen protestan. Sementara kecamatan dengan pemeluk agama kekristianan paling sedikit di Kabupaten Dharma Sraya, ialah kecamatan Sembilan Koto yang hanya berjumlah 8 orang. Dalam perayaan Natal beberapa waktu lalu, umat nasrani di Kabupaten ini merayakannya dengan hikmah dan lancar di beberapa tempat seperti rumah singgah, gedung serbaguna, serta gereja. Dari data BP Sumber Terbaru, hanya tersedia satu gereja di Kabupaten ini. Untuk itu, sebagian biasanya merayakan Natal dan ibadah di gereja yang ada di kota Sawahlunto. Meskipun begitu, perayaan Natal di Kabupaten ini berjalan lancar, dan masyarakat Dharma Sraya pun menjunjung nilai toleransi antarumat beragama. Kabupaten Pasaman Barat Dari segi jumlah umat nasrani di Kabupaten ini, sebenarnya merupakan yang terbanyak ketiga di Sumatera Barat. Namun, dari persentase dan perbandingan dengan pemeluk agama lainnya, Kabupaten Pasaman Barat menjadi kabupaten dengan pemeluk agama kekristenan terbanyak keempat di Sumatera Barat untuk saat ini. Dari data BP Sumber Terbaru, terdapat 10.000 jiwa penduduk lebih yang beragama kekristenan di Kabupaten ini yang didominasi oleh Kristen Protestan atau sekira 2 persen lebih dari total jumlah penduduk di Pasaman Barat untuk saat ini. Sementara mayoritas penduduk di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara ini ialah Islam sebanyak 97 persen dan sisanya merupakan pemeluk agama Buddha dan lainnya. Kecamatan Luhak Nanduo menjadi kecamatan dengan umat nasrani terbanyak di Kabupaten ini, karena lebih dari 30 persen dari total pemeluk agama kekristenan di Pasaman Barat ada di kecamatan ini. Sementara kecamatan Talamau menjadi kecamatan dengan pemeluk agama kekristenan paling sedikit di Kabupaten ini. Kabupaten Pasaman Barat sendiri memang dikenal dengan keberagaman penduduknya, baik dari etnis ataupun agama. Dan karena itu, masyarakat antaragama dan etnis di Kabupaten ini hidup berdampingan dengan rukun, dan bahkan penduduk yang beragama Islam justru membantu dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam perayaan-perayaan hari besar di beberapa gereja di Pasaman Barat. Dari data BPS sumber terbaru, sedikitnya terdapat 15 gereja, baik Kristen Protestan maupun Katolik di Kabupaten ini. Namun pada kenyataannya, setidaknya ada 18 gereja yang berdiri di Kabupaten ini, yang dapat dimanfaatkan oleh umat nasrani di Pasaman Barat, bahkan dari Kabupaten Tetangga seperti Kabupaten Agam. Dan tahukah kamu, Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten kota dengan jumlah gereja terbanyak kedua di Sumatera Barat. Semoga untuk tahun ke depannya, perayaan Natal di Pasaman Barat semakin hikmah dan penduduknya tetap menjaga toleransi antarumat beragama ya. Kota Bukit Tinggi Jumlah pemeluk agama kekristenan di kota Bukit Tinggi sebenarnya jauh lebih sedikit dibanding Kabupaten Pasaman Barat. Namun jika dibandingkan dengan persentase pemeluk agama lainnya di kota Bung Hatta ini, Bukit Tinggi merupakan kabupaten kota dengan persentase pemeluk agama kekristenan terbesar ketiga di Sumatera Barat untuk saat ini. Dari data BPS sumber terbaru, terdapat 3.251 penduduk yang memeluk agama kekristenan di kota Bukit Tinggi atau sekira 2 persen lebih yang didominasi oleh Kristen Protestan. Sementara mayoritas penduduk kota Bukit Tinggi memeluk agama Islam dengan persentase sebanyak 97 persen. Sementara sisanya merupakan pemeluk agama Buddha dan lainnya. Kecamatan Mandiangin Kota Selayan merupakan kecamatan dengan umat Nasrani terbanyak di kota ini. Yaitu sebanyak 1.778 umat atau lebih dari 50 persen total pemeluk agama kekristenan di kota Bukit Tinggi ada di kecamatan ini. Untuk sarana ibadah berupa gereja, berdasarkan data BPS terbaru, terdapat 2 gereja di kota ini. Masing-masing 1 gereja untuk Kristen Protestan dan Katolik. Buat warga Bukit Tinggi yang merayakan Natal, coba ceritakan pengalaman Natal kamu kali ini. Sebagai ibu kota provinsi, ada banyak peran tahu dari berbagai daerah di Sumatera Barat yang menetap di kota Padang. Karena itu, jumlah pemeluk agama kekristenan di kota Padang cukup banyak. Dari data BPS sumber terbaru, ada sebanyak 26.409 penduduk kota ini beragama kekristenan atau hampir 3 persen dari total jumlah penduduk kota Padang saat ini. Sama seperti daerah lainnya di daratan Sumatera Barat, Kristen Protestan merupakan agama terbesar kedua di kota ini. Dan seperti yang kita ketahui, mayoritas penduduk kota Bingkuang ini memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 96 persen, sementara sisanya pemeluk agama Buddha dan lainnya. Kecamatan Padang Barat dan Padang Selatan merupakan dua kecamatan dengan pemeluk agama kekristenan terbesar di kota ini, yaitu sebanyak 7.919 umat di kacamatan Padang Barat dan 7.890 umat di kacamatan Padang Selatan. Untuk sarana ibadah, tersedia 12 gereja baik protestan maupun katolik di kota Padang. Mana nih warga kota Padang? Kamu ada di kabupaten kota dengan pemeluk agama kekristenan terbesar kedua di Sumatera Barat. Sudah bisa tebak kabupaten kota dengan persentase umat kristiani terbesar di Sumatera Barat? Kabupaten Kepulauan Mentawai Meskipun berada dalam wilayah administratif provinsi Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam, kabupaten ini justru memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama kekristenan yang didominasi oleh kristen protestan. Dari data BPS sumber terbaru, ada sebanyak 70.234 penduduk di kabupaten ini memeluk agama kekristenan atau sekira hampir 78 persen penduduk kabupaten Kepulauan Mentawai memeluk agama kekristenan yang tersebar di semua kecamatan yang ada. Kecamatan Siburut Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah umat Nasrani terbanyak di kabupaten ini yaitu sebanyak 10.180 umat atau sekira 15 persen dari total umat Nasrani di kabupaten ini. Berbeda dengan kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat yang hanya terpusat di beberapa kecamatan saja, pesebaran umat Nasrani di kabupaten Kepulauan Mentawai cukup merata di semua kecamatannya. Selain memeluk agama kekristenan, ada banyak penduduk di kabupaten ini yang beragama Islam dan tahukah kamu, persentasenya mencapai 22 persen yang menjadikannya sebagai agama terbesar kedua di kabupaten ini. Sebagai daerah mayoritas kristian, jumlah gereja di kabupaten ini sangat banyak yaitu mencapai 363 gereja termasuk gereja kristian protes.